kamu back up saya kalau Yusua melawan lalu mengatakan kamu berani gak tembak dalam hal ini korban no priansa Yusua Huta Barat kemudian saksi Riki Rejal Wibawa menjawab tidak berani pak karena saya tidak kuat mentalnya penyampaian tersebut merupakan maksud atau dulus directus bahwa penyampaian perbuatan terdakwa perisambo tersebut memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang dalam hal ini menghilangkan nyawa korban no priansa Yusua mendengar jawaban saksi Rijal Wibawa tersebut terdakwa perisambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban no priansa Yusua tidak terlaksana sehingga untuk mencapai tujuannya terdakwa perisambo menyampaikan meminta kepada saksi Riki Budiang Lumiw dan saat itu saksi Riki Rejal Wibawa yang sudah mengetahui maksud tujuan terdakwa perisambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Rijal Wibawa yang sudah mengetahui maksudnya nyawa korban no priansa Yusua Huta Barat bahwa maksud dan tujuan yang disampaikan oleh terdakwa perisambo baik kepada saksi Riki Rejal Wibawa maupun kepada saksi Richard Ileser merupakan bentuk kesengajaan obset atau dolus yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini korban no priansa Yusua Huta Barat kehendak terdakwa perisambo tersebut sesuai dengan pendapat Jainil Abidin Parit dalam buku Hukum Pidana I dan pendapat Anwar Hukum Pidana bagian buku II dan terdakwa perisambo sebagai orang yang berpendidikan dan berpangkat tinggi dengan kedudukan jabatan yang mampuni telah menyadari mengetahui kemungkinan akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang dan telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain jika penyampaian kepada saksi Riki Rejal Wibawa saksi Richard Ileser Pudiung Lumiu akan menghilangkan korban no priansa Yusua Huta Barat bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan daripada terdakwa perisambo kemudian memberikan satu kotak peluru kepada saksi Richard Ileser Pudiung Lumiu dengan tujuan untuk menambahkan megasen dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan nyawa korban no priansa Yusua Huta Barat lalu saksi Richard Ileser Pudiung Lumiu menerima satu kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam megasen lalu dipasangkan di senjata AP Glock 17 milik saksi Richard Ileser Pudiung Lumiu kemudian terdakwa perisambo meyakinkan saksi Richard Ileser Pudiung Lumiu mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Ileser Pudiung Lumiu karena kalau terdakwa perisambo SH, SIK, MH yang membunuh menembak tidak ada yang bisa menjaga kita semua kemudian terdakwa perisambo menentukan lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di Ampat 6 Bersambah Jangan sampai jumpa selamat menikmati